Halo, kawan-kawan. Jika kita menunjukkan soal seperti ini, kita perlu paham terlebih dahulu maksud dari soal. Nah, di sini seharusnya perintah soalnya adalah hitunglah. Nah, untuk mengerjakan soal ini, kita perlu tahu terlebih dahulu konsep tentang prioritas operasi hitung. Nah, prioritas pertama dalam operasi hitung adalah bentuk yang di dalam tanda kurung. Prioritas kedua adalah bentuk pangkat atau akar. Prioritas ketiga adalah bentuk perkalian atau pembagian. Dan prioritas keempat adalah bentuk penjumlahan atau pengurangan. Nah, jika kita punya di sini, misalkan 5 ditambah 3 dikurangi dengan 2. Nah, di sini prioritas antara penjumlahan dengan pengurangan sama. Maka, kita kerjakan saja urutan dari kiri ke kanan. Jadi, 5 ditambah 3 terlebih dahulu, barulah nanti dikurangi dengan 2 untuk keseluruhannya. Nah, dalam kasus ini kita punya 25 dikali dengan 30, lalu kita tambahkan dengan minus 485. Nah, di sini jika kita perhatikan antara perkalian dengan penjumlahan, tentu saja prioritasnya lebih tinggi adalah perkalian. Jadi, kita perlu kerjakan yang perkalian ini terlebih dahulu. Nah, 25 dikali 30 kita punya adalah 750, lalu ditambah dengan minus 485. Nah, perlu kita ketahui sebelumnya di sini, bahwa untuk bentuk A ditambah dengan negatif dari B, ini akan sama dengan A dikurangi dengan B. Nah, sehingga dalam kasus ini, jika kita punya bentuk 750 ditambah dengan minus 485, berarti sebenarnya ini akan sama dengan 750 yang dikurangi dengan 485. Nah, di sini dapat kita hitung, yang berarti hasilnya akan sama dengan 265. Jadi, hasil akhirnya kita dapatnya adalah 265. Sampai jumpa di soal berikutnya. Terima kasih telah menonton!